hai oke ah selamat berjumpa lagi dengan channel saya yes the green kali ini kita akan menyaksikan indahnya dunia berwarna kuning ini saya belum tahu ini dunia apa tapi kita asut tadi dulu ya ya dan kita saksikan keinginannya disana banyak berkunjung apa namanya mah kumbang bukan lebah-lebah pencari madu nih nah kita masih dikerja nih teman-teman ya pekerja keras nih berbang di pagi hari untuk mencari kemudian hasilnya bermanfaat ya kita juga merasakan manfaatnya sebagai obat berbagai penyakit ya nah ini namanya bunga apa mirip seperti bunga kenikir nih tapi tentu saja bukan bunga kenikir ya karena batangnya mungkin berbeda ah mudah-mudahan saya sertakan nanti di sitelnya ya di sitel nama mungkin nanti kalau sudah ketemu namanya bunga apa nah disini bunga ini salah satu koleksi dari Taman Bunga Wiladatika kita gogor ya Nah seperti kita lihat di samping bunga kuning ini sebelah kiri kanannya ada hamparan bunga ratna ya Nah sudah kita ulas di video sebelumnya atau di judul yang lainnya nah sebelah di samping jarinya ada bunga berwarna kuning lagi dan paling pinggir sana ada bunga ratna lainnya kita kembali lagi nih teman-teman di maupun ini kalau kita perhatikan batangnya mirip dengan batang bunga apa-apa ya Hai alzinnya mungkin ya tapi dia lebih pas lebih kasar nih permukaan sudah ditahui lebih kasar teman-teman lebih kasar lebih kasar dan gambar tampak lebih tusan kita lihat disini tanaman ini ditanam dengan cara dihampar dengan cara dihampar dan tampak indah sekali saya belum menemukan tanaman ini ditanam dalam pot belum kita lihat lagi masih banyak serangga penghusap madu ada gupu-gupu kecil juga kemudian lebah madu ini tetap rajin berkunjung ke sini rupanya mengandung apa namanya bahan madu yang baik bagus banget indah asri ya indah dan asri kita lihat ini para lebah madu masih memilih-milih mana yang masih bisa diambil dari madunya bunga ini bunga ini polanya pola kelopaknya sama dengan bunga matahari maktar mementuk jari-jari terbal kemudian di tengah di bagian tengah lokalnya terdapat mungkin bakal bici mungkin ya yang akan menjadi alat rekodifiksi selanjutnya untuk menghasilkan batang bunga yang baru kita lihat dari samping kita lihat dari samping tampilan batangnya seperti apa teman-teman bisa lihat ya pada ruas-ruasnya itu terdapat cabangnya cabang kemudian di ujung masing-masing cabang menghasilkan bunga yang indah ini tingginya ini kira-kira mencapai 60 cm mungkin ya ada 60 cm yang paling tinggi sekitar 60 cm 60 cm dan lumayan banyak ini lebah pencari madu yang berkumpung dari sini oke ya teman-teman ya untuk keterangan video saya ini insya Allah nanti saya mengkapi di subtitle-nya yang teman-teman bisa baca di baris bawah dari layar video ini oke ya sampai jumpa di lain kesempatan salam go dream